Intro Baik, masih dalam tutorial penggunaan aplikasi pembelajaran jarak jauh pada mode daring Untuk kali ini, kita akan menggunakan kuisis sebagai salah satu service atau pelayanan Untuk membuat soal-soal dalam bentuk tampilan-tampilan seperti game yang menarik Nah, kenapa kuisis? Dari beberapa sumber, saya mendapati beberapa alasan kenapa kita menggunakan kuisis Yang pertama disini adalah bisa dimainkan secara live Jadi, antara guru dan siswa semua itu bisa bersama-sama untuk menjawab soal Atau guru memberikan latihan ataupun kuis Kemudian semua siswa pada saat bersamaan akan menjawabnya Ataupun bisa digunakan sebagai penugasan atau PR Kemudian beberapa alasan lainnya disini Namun yang paling menarik itu yang dikaitkan dengan penggunaan Google Classroom Jadi, kuisis terintegrasi dengan Google Classroom Kemudian nilai yang ada di kuisis bisa langsung masuk ke Classroom Great Book Langsung masuk ke Classroom Nah, untuk itu kita langsung saja membuka kuisis.com Jadi, bapak ibu guru bisa menggunakan link ini Yaitu kuisis.com Kemudian, kita bagi bapak ibu yang mungkin belum pernah menggunakan kuisis Maka, langkah pertama adalah dengan mendaftarkan diri dulu Ataupun bagi yang sudah pernah menggunakan kuisis Atau sudah punya akun di kuisis sebagai guru Maka, bisa menggunakan tombol masuk disini Atau login Nah, hanya saja nanti ketika memang kita ingin mengintegrasikannya dengan Google Classroom Maka, harus dipastikan bahwa email yang kita gunakan di Google Classroom Itu sama dengan email yang kita gunakan untuk mendaftar di kuisis Nah, kita langsung saja menggunakan fitur daftar Untuk pertama kali Kita menggunakan akun Google Saya menggunakan akun yang lain Nah, disini kita akan diminta untuk memilih Maka, karena kita kebutuhannya untuk pendidikan Maka, pilihlah at school Nah, disini perlu diperhatikan dengan sesama bahwa Ini penting ya Ketika kita berperan sebagai guru Maka, pilihlah guru Kalau kita berperan sebagai siswa Ataupun murid Ataupun mahasiswa Maka, pilihlah mahasiswa Nah, untuk guru Kita tidak bisa memilih mahasiswa Karena ketika kita memilih siswa Atau mahasiswa Atau student Maka, kita tidak bisa mengubah kembali Jenis akunnya itu menjadi akun guru Nah, karena ada beberapa fitur-fitur yang tidak terdapat pada mahasiswa Maka, pastikan bahwa bapak ibu guru itu memilih perannya sebagai guru Ya, disini Sebagai guru Nah, kita sudah masuk ke Dashboard Ataupun tampilan Dari kuisis Yang dimana di dalam kuisis ini Kita bisa Membuat Atau memasukkan soal Paling tidak disini Kita temukan Ada Tiga cara Yang untuk Memanfaatkan soal yang ada di kuisis Yang pertama, kita Memasukkan secara langsung Soal-soal Kedalam kuisis Yang kedua Bisa menggunakan Import Dari Soal-soal yang sudah kita masukkan dalam Excel Nanti ada format importnya Kemudian yang ketiga Bisa menggunakan Soal-soal yang sudah di-share oleh Pengguna lain yang ada di kuisis Jadi Soal-soal yang sudah dibuat oleh Pengguna lainnya di kuisis Itu bisa kita ambil Secara seluruhan Atau Soal-soal Itu ke dalam Kuis kita Nah kemudian Kita langsung saja Membuat kuis Disini ada Buat kuis Nah sebelum Buat kuis Kita Bagi bapak ibu yang mungkin sudah pernah Mendaftar di kuisis Itu coba lihat Di akunnya Ditunjukkan profil ini Statusnya sebagai apa Dipastikan bahwa Statusnya sebagai guru Ya gitu Nah Oke baik kita lanjutkan Membuat kuis Atau buat kuis baru Nah ini nama kuisnya Ya misalnya Otasi sigma Subjeknya yang relevan Ya karena Ini adalah matematika Masa saya pilih matematika Nanti bapak ibu Sesuai dengan subjek Ataupun mata pelajar yang diampu Ya Selanjutnya Nah Disini kita Bisa menggunakan Atau menambah soal Dengan membuat sendiri Soalnya itu Memasukkan sendiri Soalnya Ataupun menggunakan Teleport Ya ataupun Tadi yang saya sebutkan Menggunakan soal-soal Yang sudah dipublish oleh Pengguna Kuisis yang lain Ya Nah itu Yang pertama ini Kita menggunakan Tulis sendiri Ya Nah disini ada Lima pilihan jenis soal Ya Yang bisa kita masukkan Pilihan ganda Kotak centang Isi bagian yang kosong Atau fill In the blank Ya kemudian Pemilihan ini Untuk polling ya Kemudian terbuka Berakhir Atau open ended Ini Sejenis soal urayan Yang tidak ada kunci jawaban Jadi kita Periksa manual Nah kita pilihan Pilihan ganda Ini yang paling Populer digunakan Nah disini Bapak ibu Memasukkan Soal Ya Yang Bapak ibu kan Akan Memberikannya Kepada siswa Nah sebagai contoh Saya sudah Mempersiapkan Dua soal Saja Sebagai contoh Ini Dua soal Saja Ya Yang pertama Kita Menggunakan Fungsi matematika Yang ada di Quisis Di fasilitas Matematikanya Ya disini ada Math Ada matematika Tambah rumus matematika Kita ketik dulu Nilai Dari Kemudian Ya Kita ambil disini Misalnya Kita cari Sigma Sama dengan Satu Sampai Dengan Empat Sama Dari Sama Prior 저희 Sama Sama Keatu Masuk Sama Sama Tokid Sama Aina 分asuk Lakshini Night Sama Sama Kau Sama 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 Kau nah ini soalnya nah sudah masuk ke dalam form soal nah ini tampilan preview seperti ini ya, sebelah kanan preview nya, kemudian pilihan jawabannya kita masukkan sampai E berarti tambah jawaban lagi nah kalau di pilihan jawabannya juga ada matematika, rumus matematika notasi matematikanya bisa gunakan ini, tambah rumus oke kemudian bagaimana dengan kuncinya ya misalnya ini kuncinya maka kita checklist aja, sebelah kiri ada gambar checklist ini kemudian kuncinya itu berarti yang berwarna hijau ya, misalnya ini berarti yang ini oke kemudian simpan disini ada waktu ya, bapak ibu waktunya kita sesuaikan siswa bisa menjawab soal ini berapa detik ini bisa kita sesuaikan karena ini soalnya butuh cari-cari butuh upaya siswa yang agak lama, maka saya buat waktunya jadi 2 menit misalnya gitu kemudian saya simpan nah sudah ada satu soal kemudian untuk menambah soal baru maka peranian baru disini pilihan ganda kemudian yang untuk berikutnya saya copy paste aja oh ini angkanya tidak masuk ya seperti ini ini copy paste langsung kita bisa menggunakan kembali rumus matematikanya on 30 ini bisa kita copy maaf kita copy disini tadi ya untuk yang ketiga juga sama kita bisa paste aja keempat oke nah ini kita copy paste pilihan jawabannya sama tinggal kita edit satu persatu sesuai dengan yang ada di soal kita nah kita sudah membuat membuat kunci ataupun pilihan jawabannya tinggal kita pilih yang mana merupakan kunci dari jawaban kita gitu kemudian pilihan waktunya juga kita sesuaikan saya juga taruhnya 2 menit ya kemudian saya atau 1 menit aja 60 detik simpan nah kita sudah membuat 2 soal berarti kalau nanti ada 3 nomor 3 nomor 4 dan seterusnya itu cara pembuatannya juga sama ya kalau bapak ibu kalau soalnya dalam bentuk teks aja itu tinggal copy paste aja gitu ataupun menggunakan snipping tool bisa berarti harus menambahkan gambar jadi kan tadi kita bisa menambahkan gambar di sini media gambar kalau ada gambar kita bisa tambahkan gambar yang ada di komputer kita hasil dari snipping nah kita sudah memiliki 2 soal yang kita masukkan secara langsung ya kemudian kita tambah lagi misalnya soal yang kita dapatkan dari pengguna kuisis yang lain yang sudah di share ya ke dalam kuisis nah cara mengambil pertanyaan yang dari pengguna lain bisa menggunakan teleport bapak ibu klik teleport ya kemudian kita di sini mencari kata kuncinya notasi notasi sigma ketik notasi sigma maka akan keluar soal-soal yang sudah dibuat oleh pengguna kuisis yang lain yang dengan judul yang sama nah kemudian bagaimana menambahkannya tinggal kita pilih ini soal yang dari siapa gitu ini ada banyak pilihan ya misalnya saya ambil yang paling atas ini nah ini kalau kita butuh soal yang ini kita klik tambahkan di sebelah kanan atas maka dia akan secara otomatis menambahkan ke daftar soal yang kita buat tadi kemudian kita lihat lagi kira-kira ada yang perlu ditambahkan dalam paket soal kita setelah ini setambah satu lagi ini jadi sudah ada lima soal dua soal kita masukkan secara langsung ya kemudian tiga soal kita ambil dari pertanyaan yang sudah ada di share oleh pengguna kuisis yang lain jadi total disini ada lima pertanyaan ya sedangkan ini bisa diatur ya waktunya ataupun ada soal yang perlu di edit ini bisa klik edit ya atau atur disini ya oke kemudian langkah berikutnya adalah kita diminta untuk membuat pengaturan bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia kemudian kelas ya ini kelas nah kita sudah selesai untuk menambahkan soal yaitu cara pertama adalah menuliskan langsung atau mengetikkan langsung di kuisis kemudian kedua adalah dengan menambahkan soal-soal yang sudah dipublish oleh pengguna kuisis yang lain ya sedangkan satu cara lagi dengan cara import ya dari soal Excel itu bapak ibu bisa menggunakan import pertanyaan di menu ini ini mungkin akan kita bahas pada sesi khusus ya baik bapak ibu ini kita sudah berhasil menambahkan beberapa soal di kuisis ya kemudian baru kita meng koneksikannya dengan Google Classroom itu akan ada pada sesi tutorial berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati